Nabi itu sendiri diutus oleh Allah sebagai rahmat Kalau dikatakan sebagai rahmat Hatta zat Nabi Apa yang dibawa Nabi Semuanya Berisikan rahmat sudara Nah lalu kalau Allah jadikan Nabi sebagai rahmat Kok bisa ada mengatakan Nabi belum tentu dapat rahmat Ini yang bicara begini mesti sahadat lagi ya Hati-hati Hati-hati Kadang-kadang orang kalau kepinteran jadi keblinger ya Nah makanya sudara Penting Disamping kita tablik akbar Disamping kita buka kitab Disamping kita ngaji Disamping kita Ulama Salaf pernah mengatakan Sudara diantaranya Ibn Uyaynah Radiyallahu ta'ala anhu Beliau pernah mengingatkan bahwa Indah zikris solehin tanzilur rahmah Manakala kita Mengingat atau mengenang Atau bercerita tentang orang-orang soleh Maka itu menjadi penyebab turunnya rahmat Nah kalau kita mengenang orang-orang soleh Bercerita tentang orang soleh Bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Fama balu bintikri sayyidul mursalin Sallallahu alaihi wasallam Lalu bagaimana Kalau kumpulnya kita adalah Mengenang sudara Menyebut sudara Yaitu sayyidul mursalin Pemimpinnya para nabi dan rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Maka tidak akan pernah kita ragukan Sudara niskaya Di tempat dimana kita terus menyebut nama beliau Di tempat dimana terus kita berselawat kepada beliau Disitu akan turun aneka ragam berkah rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita semua Amin Ya rabbal alamin Bagaimana tidak Nabi sendiri alaih keselawat Bersabda dalam salah satu habis sahihnya Beliau nyatakan dengan tegas Man salla aliyya salatan Sallallahu alihi biha asyarah Jadi barang siapa yang berselawat kepada aku Dengan satu kali selawat Allah akan limpahkan salawat untuknya Dengan sepuluh kali Pengertian Allah melimpahkan salawat Kepada orang yang berselawat kepada nabi adalah Allah melimpahkan rahmatnya Barakahnya Ridha'nya Magfirahnya Dan ini penting untuk kita ingat Karena ulama-ulama salaf kita sudara Sebagaimana dibahas dengan panjang lebar Oleh al-imam ibn at'a'illah as-sakand Dari dalam kitab Tajul Arus Al-Hawili Tahdibin Nufus Di sana dikeritakan betapa Para ulama-ulama salaf mengingatkan kita semua Bahwa mendapatkan satu saja rahmat dari Allah Itu jauh lebih baik Daripada amal ibadah kita seumur hidup sudara Loh kenapa? Karena kita ini hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah Bukan dengan amal kita sudara Segunung kita punya amal Belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga Tanpa rahmat Allah Tapi dengan satu rahmat saja Allah berikan kepada kita Cukup untuk memasukkan kita ke dalam surganya Makanya para ulama salaf Sudara pernah mengatakan Mereka bersumpah demi Allah Aku mendapatkan satu rahmat dari Allah Lebih aku suka Daripada amal ibadahku seumur hidupku Karena amal ibadah seumur hidup Belum tentu Allah terima Belum tentu mendapatkan rahmat Tapi kalau satu rahmat sudah Allah berikan sudara Maka segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Kekurangannya akan disempurnakan Dosa kita akan dimaafkan Jadi sekali lagi Kalau satu kali selawat buat Nabi Allah melimpahkan sepuluh rahmat untuk kita Jangankan sepuluh rahmat Satu rahmat sudah cukup buat modal masuk surga Bagaimana sepuluh rahmat Bagaimana kalau kita berselawat sepuluh kali Seratus kali Seribu kali Sudara setiap hari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua Nah karena jangan kaget Kalau majlis-majlis sufi Majlis-majlis sholihin Di mana-mana tempat Bukan di Indonesia saja Yahwah di seluruh dunia Sudara Itu dipenuhi dengan zikir-zikir dan sholawat Yahwah Di samping ada majlis ilmu Di samping baca kitab Di samping ada nasihat Mereka gak lupa Mereka ajak umat untuk banyak-banyak baca sholawat Berzikir Baca wirid Kenapa? Karena semua itu bisa mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Sebagaimana Nabi sampaikan kepada kita Sudara Tidak ada yang bisa masuk surga kejuari dengan rahmat Allah Sudara Sampai tatkala sayyatuna Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha bertanya Wa anta ya Rasulullah Lalu bagaimana dengan anda ya Rasulullah Apakah masuk surga juga dengan rahmat Allah Nabi mengatakan ya Tidak ada yang bisa masuk surga kejuari dengan rahmat Allah Cuma hati-hati Di dalam Al-Quran Al-Qur'an Na'al-Qur'an Wa ma'arsalna ka illa rahmatan Lil'alami Sudara Allah yang menyatakan Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul Wahai Muhammad melainkan rahmatan sebagai rahmat lil'alamin untuk semesta alam nabi itu sendiri diutus oleh Allah sebagai rahmat kalau dikatakan sebagai rahmat hatta zat, nabi apa yang dibawa, nabi semuanya berisikan rahmat nah lalu kalau Allah jadikan nabi sebagai rahmat kok bisa ada yang mengatakan nabi belum tentu dapat rahmat ini yang bicara begini mesti sahadat hati-hati kadang-kadang orang kalau kepinteran jadi keblinger nah makanya saudara, penting di samping kita tablik akbar di samping kita buka kitab di samping kita ngaji di samping kita amar ma'ruf nakimunkar, jangan lupa buka majelis sholawat buka majelis pikir buka majelis marhabanan supaya hati kita gak kering insya Allah nah terakhir yang ingin saya sampaikan lagi saudara, ada lagi belakangan ini saudara orang-orang yang kurang ajar mulutnya saudara menyebutkan kalau ibu bapak nabi masuk meraka ibu bapak nabi orang kafir innalillahi wa inna ilaihi roji'uhun alasannya mereka punah dalil saudara ya kalau dalil mereka pahami secara tohir kalau dalil mereka pahami secara kaku kalau dalil mereka pahami tanpa melihat dalil yang lain ya seperti ilu itulah hasil pemahamannya nah dalam islam ini luas memahami suatu dalil harus lihat dalil yang lain memahami suatu dalil harus lihat konteksnya untuk memahami suatu hukum saudara kita harus secara komprehensif menhimpun dalil-dalil yang ada untuk kita pelajari kita simak kita lihat sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang benar saudara sebagaimana kita ketahui saudara bahwa gubrun nabi sallallahu alaihi wa sallam guburnya nabi magamnya nabi saudara itu disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah sebagai afdolu buq'atin fil alam sebagai satu buq'ah satu tempat yang paling afdol di atas muka bumi ini saudara lima kenapa kenapa li dhommihi jasad nabi sordara